Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan saya Zahra Wersha dalam acara Salam Pramuka. Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami dari TV Pramuka Kewarcap Kota Bogor dan semua warga masyarakat yang ada di Kota Bogor, pada hari ini kita sedang mengadakan kegiatan World Walking Day. Dan di sini ada Ibu Sarifa sebagai petua harian Kewarcap Kota Bogor. Kakak boleh bertanya ya kak, bagaimana pendapat kakak dengan antusias masyarakat dan juga Pramuka Kota Bogor terjun ke dalam kegiatan ini kak? Silahkan. Ya Alhamdulillah hari ini kita mengikuti World Walking Day. Jadi hari ini semua di 26 kota mengadakan kegiatan sama seperti ini berjalan semua ya. Tadi sudah ada Pak Gubernur, Pak Wali Kota dan Pak Yono Isman. Alhamdulillah kira-kira di lapangan ini dari awal ini mungkin ada 5.000 peserta. Dan di antara 5.000 peserta ada Kewarcap Kota Bogor yang selalu ada di setiap momentum. Hari ini Alhamdulillah terima kasih untuk semua adik-adik, kakak-kakak pembina yang telah juga membersihkan, ikut membantu membersihkan di lapangan sempur ini, sesuatu kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan dengan World Walking Day kita semua sehat karena selalu bergerak. Baik kak. Kak, satu kak untuk Kota Bogor, apa kak? Untuk Kota Bogor, tadi sampaikan Kota Bogor itu bukan kota yang warganya males bergerak. Tapi selalu berolahraga, selalu berjalan, kemudian juga selalu aktif membersihkan taman yang mengatur ketertiban. Dan itu utamanya adalah pramuka kita ya Pak. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Bukus pangkalan 02025-02026 dan pangkalan 02027-02028 Bukus pangkalan 02027-02027 dan pangkalan 02027-02028 Bukus pangkalan 02027-02028 Y19-02029 Hari ini kami akan berjalan sedang melakukan masyarakat ke depan dan hari ini kami akan berjalan sedang melakukan masyarakat ke depan Harapan kami semoga setelah masyarakat dengan saya kami bisa memiliki program kerja yang baik dan melaksanakan kerja baik serta memiliki struktur keanggotaan yang kedepannya tidak menjadi kepangkini secara kerugasan dan ketahuan Mudah-mudahan tajuk dua ditambah Tak sabuk bisa Tajuk dua Untuk erat berkata Bismillahirrahmanirrahim Tengah Hari ini saya berada di lokasi kegiatan Lomba Tingkat 2 Kuaran Bogor Tengah yang berlokasi di Taman Sarikem di Kabupaten Bogor Alhamdulillah Hari ini sudah selesai tadi acara pembukaan yang dilaksanakan dengan peserta kurang lebih 7 pangkalan yang ikut 104 anggota Pramuka Penggalang dan Alhamdulillah hari ini akan diadakan pertama kegiatan pemasangan tenda kemudian apel di tenda masing-masing kemudian juga ada lomba yang dimulai adalah lomba memasak rimba dan lomba MTK itu yang kegiatan hari ini kemudian setelah itu kami dari Binawasa juga ada kegiatan yaitu kegiatan karang pamitran ya nanti kita akan berdiskusi dengan bagaimana kegiatan pembinaan di masing-masing gugus depan untuk peningkatan pembinaan para anggota Pramuka di pangkalan masing-masing terima kasih itu yang bisa saya laporkan sementara Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan nama saya Bilal Malik Alvarisi dari Regu Cenrawasi dari pangkalan SMP Negeri 4 Bogor Saya Oferu Zalfa Viva dari Regu Mawar SMP Negeri 7 Kota Bogor Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan dari awal LT sampai selesai Dari pertama latihan kami tidak bersia-sia latihan selama beberapa minggu untuk mempersiapkan LT ini dan alhamdulillah mendapatkan hasil yang terbaik Ya sebagai peserta LT saya sangat bangga terutama bagi teman-teman saya Karena dari awal latihan kita mulai dari latihan keras sekali sampai detik-detik akhir hari H ini Dan ya tentunya SMP 7 Putri mendapatkan hasil yang diinginkan Tentunya orang-orang terdekat sangat bangga dan sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari Jumat 30 September 2022 Kuaran Bogor Selatan mengadakan Lomba Tingkat 2 di SDN Bojongkerta Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 2 hari dan diikuti oleh 5 pangkalan SMP dan MTS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Perkenalkan saya Nuni dari Andalan Binawasa Kuartya Kota Bogor Hari ini saya mengadakan pertemuan dengan para peserta Karangpamitran Wilayah 1 Di sini kita mempersiapkan keberangkatan untuk kegiatan Karangpamitran Yang akan dilaksanakan hari Jumat sampai dengan hari Minggu Peserta yang akan kita bawa atau yang kita kirimkan sebanyak 43 orang Itu berasal dari perwakilan 6 kuaran Yang terdiri dari pembina siaga, pembina penggalang, dan pembina pendegang Nanti kegiatan di sana kita akan bergabung dengan 6 kuartyap yang tergabung dalam wilayah 1 Ada Kuartyap Kota Bogor, Kuartyap Kabupaten Bogor, Kuartyap Depok, Kuartyap Cianjur, Kuartyap Kota Sukabumi, dan Kuartyap Kabupaten Sukabumi Di dalam kegiatan Karangpamitran nanti pada dasarnya kita di sana have fun Tidak terlalu berat materinya Di sana kita saling bertukar materi juga Intinya kegiatan yang akan kita ikuti Insya Allah ini akan bermanfaat banget buat para pembina yang ada di Kota Bogor Dan para pembina yang berada di wilayah 1 Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini Nanti kita ikuti kegiatan Karangpamitran di hari hanya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di SMP Negeri 11 Salam Pramuka Bercerita tentang Pramuka Blok di SMP Negeri 11 Ada Kamabigusnya silahkan Kamabigus Terima kasih Ibu Melik Sebagai salah satu pembina putri di SMP Negeri 11 Pembina Pramuka Kegiatan Pramuka Pertama di SMP Negeri 11 Antara lain adalah melaksanakan Kegiatan Pramuka Blok Pramuka Blok di SMP Negeri 11 Dilakukan dalam tiga fase Tiga tahap Tahap pertama adalah Kegiatan Pramuka Blok Kegiatan Pramuka Blok untuk kelas 7 Yang kedua Pramuka Blok untuk kelas 8 Dan Pramuka Blok untuk kelas 9 Ibu harapannya untuk TKP Pramuka Kita di SMP Negeri 11 bagaimana? Harapannya adalah yang pertama Kita bisa melaksanakan Pramuka sesuai dengan Pedoman yang ada Yang diharapkan oleh pemerintah Melalui permen-permen yang dikeluarkan oleh pemerintah Yang kedua yang paling penting tadi adalah Meningkatkan atau menanamkan karakter baik Atau karakter mulia Yang seperti misalnya kemandirian, gotong royong Yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan sehari-hari Dari mulai yang paling sederhana Di lingkungan kita yang paling kecil Sampai ke lingkungan masyarakat sekitar Baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah Mungkin itu Ibu Meli Ibu terima kasih untuk TKP Pramuka Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Saya Ade Irwan Dari Gugus Depan 02.051 02.052 Pangkalan SD Negeri Bantar Kemang 6 Melaporkan pada hari ini Alhamdulillah Gugus Depan kita Telah berhasil Melaksanakan kegiatan yaitu Perkemahan satu hari Perkemahan satu hari ini Ini diperuntukkan untuk anggota siaga Dengan diisi dengan berbagai macam kegiatan Di antara ada bazar, fashion soul, dan yang lainnya Perlembaan ini bersikap pendidik Dan dikembangkan lagi peserta didik Lalu yang kedua Nanti untuk tingkatan penggalangnya Kelas 5, kelas 6 Ya Itu kita akan ada kegiatan yang namanya Buka bakat Atau Perkemahan Sabtu, Rabu, Kamis, Bantar Kemang 6 Semangat Ya Itu juga sama Program ini sudah kami lakukan Ya Biasanya itu Pertahun ya Ada selalu kegiatan Cuman Dua tahun kebelakang Sampai vakum Karena pandemi Hari ini Mulai kembali lagi Untuk kegiatan ini Mudah-mudahan Kegiatan ini Bermanfaat bagi semuanya Tujuan kami SD Negeri Bantar Kemang 6 Diadilan adalah Untuk membentuk karakter Peserta didik Anggota Pramuka Khususnya Gudep 02051 02052 SD Negeri Bantar Kemang 6 Atau Umumnya Untuk anggota Pramuka semua Agar terbentuk karakternya Demikian Terima kasih Salam Pramuka Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Sumarni Sumarni SPDMM Saya disini sebagai pimpinan Atau sebagai kepala sekolah SDN Bantar Kemang 6 Kami Dari kemarin Sampai saat ini Mengadakan Yang namanya Buka Bakat Yang awal Dari kemarin Kami mengadakan Pesari Yaitu Pesari itu Dari bekerja sama Dengan orang tua Siswa Ususnya dengan komite Dan renge-rengannya Dan Alhamdulillah Seseh sudah acara kami Dari jam 8 Kemarin pagi Sampai saat ini Baru selesai Sarapan ke depannya Tentu saja Kami ingin anak-anak itu Lebih Tanggung jawab lagi Lebih berprestasi lagi Dengan tetap Kami bisa bersilaturahmi Atau bekerja sama Dengan orang tua murid Karena apapun itu Tanpa adanya kerjasama Kami tidak mungkin Seberhasil Seperti sekarang ini Oke Terima kasih Baik teman-teman TV Promuka Cukup sampai disini Salam Promuka kali ini Saya Zahra Marsyah Pemerintah Undiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Promuka